Kata-kata cinta Sia-sia Setahun lebih kuman coba Dan kau pilih dia Ya, oke Akhirnya gue bisa sampe di titik ini Di salah baca pertanda ini Single ketiga Yang mana Gue dan orang-orang terdekat gue Dan tim gue tau Bukan perjalanan yang mudah Dan untuk ngomong single ketiga Itu rasanya kayak Berat tapi fulfilling juga Karena gue udah lama banget pengen Keluarin ini lagu Jadi pertama-tama gue bersyukur Tapi ya gue juga ada deg-degannya Karena ya itulah Kita akan bahas pada video ini Pertanda Pertanda Dan gue langsung tertarik Karena dari semua lagu yang kita kerjain pada hari itu Lagu ini yang paling La La El Manisa banget Pertikungan ya Pertikungan sih Sebenernya Kalau ada satu lagi Kita bikin lagu dua-duanya Sebenernya angle-nya agak sama Yang pertama ini Kalau ini kan Maksudnya kalau misalnya Orang masih single Ya Banyak kan yang mendekatin Bisa aja gitu Tapi bukan gue yang dapet Iya lo di respon juga nih Selama setahun lo nyoba Tapi pas udah mau nyentuh finish line Jadiinnya orang lain Gitu Tapi at the same time Gue suka dengan kisahnya Karena menurut gue Kisah ini kisah yang sedih Tapi lucu Karena banyak orang yang mungkin Merasakan ngejar cewek atau cowok Selama satu periode waktu Dan akhirnya gak dapet gitu Dan ini banyak terjadi di kalangan muda Kalangan tua juga mungkin ada Jadi pesannya unik Lagunya juga bagus Akhirnya kita langsung Oke Jadi awalnya salah baca pertanda ini Key-nya itu di bawah Yang sekarang temen-temen bisa dengerin Cuman Kira gue minta dinaikin satu Atau berapa ya Gue minta setengah atau satu gitu Karena Supaya di setiap rap-nya itu kan ada Sia-sia Nah bagian itunya menurut gue yang menunjukkan Marka pertama di lagu itu gitu Gue dengan falset gue Akhirnya Supaya falset gue bisa lebih tebel Gue minta nadanya lebih tinggi Cuman itu sih Nada-nada tertinggi itu di rap ini gak? Belum tau Eh kalo so far iya So far iya So far iya Kita belum tau nanti mulai satu Aku mendingin Aku mau cari dia yang pake Si Half-Horse-Horse-nya itu Bisa dari itu Ternyata Tak menyakitkan Hilang cinta di depan mata Tak mampu lagi ku berkata-kata cinta Mari berkata Oh itu Oh itu Sia-sia Kembali Setelah Mampu lagi ku berkata-kata cinta See ya see Eh salah Tapi sebenernya kalo misalnya buat orang awam ya Ngambil notenya lebih enaknya yang tadi sih yang si Yang kedua tapi gak? Menyakitkan nih Ternyata menyakitkan Oke Ternyata menyakitkan Hilang cinta di depan mata Tak mampu lagi ku berkata-kata cinta See ya see ya Setahun lebih ku mencoba Engkau pilih dia Enakan yang ini apa yang sebelumnya? Yang Ternyata menyakitkan Setahun lebih ku mencoba Ini gak apa-apa berarti pake falset aja ya itu Yoi dong Atau ke mata hati Atau ke mata hati Yang salah Baca pertanda Ternyata Ternyata Menyakitkan Hilang cinta di depan mata Tak mampu lagi ku berkata-kata cinta Tak mampu lagi ku berkata-kata cinta Oh Sia Sia Oh Setahun lebih Setahun lebih Setahun lebih Setahun lebih Mencoba Dan kau pilih Kebawa deh. Habis semua rangkai kata, hilang cinta depan mata. Ya guys, kondisinya makin kesem-kesem. Gimana tadi? Apa? Di Madresla. Lagunya enak banget. Gue tuh ampe bingung kan, gue targetnya kayak pengen bisa berkontribusi dalam lirik atau dalam nada. Ternyata kayak, oh udah enak lagunya, terus gue bisa apa gitu kan. Eh gue sih berharap temen-temen bisa suka, karena ya gue harap maksudnya gini. Maksudnya orang, berarti markas kan suka nih ya, maksudnya mengikuti gue. Berarti mereka juga suka dong dengan musik-musik. Dan genre gue netap, gue berharapnya yang gue suka adalah menjadi kesukaan mereka juga gitu. Eh semoga sukses dah. Ya gak muluk-muluk doanya, yang penting anak-anak markas dulu aja nih, markas bisa menikmati. Abis ini, ini lagi bikin beat, tadi nada dan liriknya udah 90% lah. Terus ini lagi bikin beat buat aransemen. Tadi gue udah nitip juga, pengen aransemen lebih modern dan ada funk-nya sedikit. Jadi itulah bentuk kontribusi aku adalah mood dalam aransemen. Gitu, jadi semoga semuanya baik-baik saja. Gak sabar deh mereka pada denger. Suka gak ya? Lu suka gak? Serius, serius. Guys, bisa gak ini kita dapatkan? Menurut kalian bisa gak? Menurut lu bisa gak? Jujur. Serius. Gimana usaha kasih? Latihan dulu lah, Kak izin ya. Gue takut jatuh, gue takut jatuh. Terus dulu dari bawah, aku pake ya. Terus ini sepria pendatang baru terpapun. Markas, nampak bisa lagi. Eh sedih, sumpah gue sedih. Gue gak mau pegang, gue takutnya gak dapet. Dada, dada bapak konduktor. Dia gini, semoga bisa ya, tapi kita boleh bermimpi. Tapi kita harus berusaha juga supaya, jangan mimpi doang. Jadi kita harus berusaha. I'll get one of you. Enak kali gitu sih kayaknya. Tapi yang lebih spesial, darahnya. Iya. Kata-kata cinta, sinyal-sinyal. Setahun lebih ku mencobong. Ternyata, menyakitkan. Sipal cinta di depan letak. Tak mampu lagi ku berkata-kata cinta. Sipal cinta. Sipal cinta. Setahun lebih. Setahun lebih. Setahun lebih ku mencoba. Dan kau pilih dia. Hilang semua kata-kata. Hilang cinta depan mata. Habis semua kata-kata. Hilang cinta depan. Habis semua kata-kata. Hilang semua cinta. Hilang semua kata-kata. Hilang semua kata-kata. Hilang semua kata-kata. Satahun lebih ku mencoba. Dan kau pilih dia. Di single ketiga ini, apa yang pengen kita achieve adalah kita pengen kasih teman-teman semua sesuatu yang baru lagi. Kalau di jago cemburu, udah dapat banget mungkin Mark Natama dengan soul dan R&B. Kalau di terluka menginginkanmu, kita kasih lagu balet. Di salah baca pertanda ini, kita kasih berbeda adalah sebagai Mark Natama mengeluarkan lagu yang cukup pop banget dan cukup yang catchy. Karena gue juga nanya ke kayak lu, gue nanya ke tim gue, gue nanya ke teman-teman gue. So far dari tiga lagu ini, lagu ketiga ini yang mereka paling cepat hafal gitu. Ya gue berharap kita sukses dalam melakukan itu. Jadi kalau ditanya puas apa enggak, untuk tujuan yang kita pegang adalah gue puas maka. Oke, setelah dari workshop, kita next step-nya adalah recording. Dan sebenarnya recording salah baca pertanda ini terjadi sebelum kita recording terluka menginginkanmu. Jadi ini di hari yang sama dengan gue rekam Jago Cemburu, dan ini lagu yang pertama. Jadi setelah gue rekam ini, baru gue rekam Jago Cemburu. Jadi suara gue tuh masih ada banget lah di sesi rekaman ini. Panjang-panjang. Ya, menurutekin dulu. Lo panasin dulu aja. Oh iya. Cinta yang nyari, lalu mengapa kau berpahali. Adakah mata hati yang salah membaca pertanda? Oh iya. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Tidakkah sedikit aku di hatimu, sehingga jadi indah di harimu. Apakah mata hati yang salah membaca pertanda? Mampu lagi ku berkala kata cinta. Tidak. 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 Setahun lebih. Oh setahun lebih. Setahun lebih. Proses struggling yang gue alami itu terjadi karena sebenarnya gue harus mendapatkan groove dari lagu ini. Tanpa meninggalkan rasa kesel seseorang yang gagal nih dapetin seseorang yang dia udah kejar selama satu pada waktu gitu. Jadi gue harus tetap asik tapi harus kayak, aduh kenapa sih nyer? Itunya tuh harus ada. Lama dekat di kampung, rangkai guna dan kata, yeah. Senyum mendengar cinta yang nyari, lalu melupakan kau berpahari. Adakah mata hati yang salah membaca pertanda? Tidak. Oh ternyata merah hati membiru. Merah hati membiru. Kemana itu, Pak? Membiru Itu notnya Membiru Tapi dia kalau gak langsung kesitu juga gak apa Kalau tadi kan ada Membiru Lu ada kayak goyang kesitu dulu ya? Merah hati membiru Yes Merah hati membiru Yes Terus yang keduanya Kepun hilang berlalu Kesitu Kepun hilang berlalu Lu Satu-satu atau digabung aja Lu Lu Enakan yang pertama Lu Jadi kayak si Cortex itu tapi lu naik gitu Kayaknya lebih enak Jadi untuk mendapatkan emosi itu Gue dibantu juga sama Kamga Jadi yang daerah vokal gue disini ada Kamga Sama kakak-kakak Manino juga ada disitu Jadi kita semua brainstorming on the spot lah Untuk gimana caranya dapetin sweet spot dari lagu ini Kepun nge-bikinan Compa Wow Kalau gue sih merasa enak ya Atau Masan Atau Separt Jadi kecahan semuanya pak Jadi walaupun turun Pas kecah soalnya aku enak Kepun Hun An emotion Kurang Tapi Gue juga Bu Soalnya kali ini tuh Nampaknya atas terus Cepet Kalau kan capek ini Jadi Setahun lebih Kalian coba kalau misalnya temennya cuma setelah juga gak make sense sih masing-masing karena emang tujuannya itu ya mungkin disini tuh masukin pesawat yang unik ya ya mungkin bisa ditambahin ke suatu jadi itu setahun kita mau coba hanya diserahat kita tahu tujuannya tapi kan setahun bisa aku mencoba ternyata menyebabkan gak bisa gitu kan kenapa sih kalau misalnya langkah yang dipersihkan ya tidak setahun kita coba kita coba kita coba ntar pas dirilis pokoknya kayak gini enggak ini memang pokoknya begini ya kalau dikasih kalau dikasih berapa ya nyawet makanya juga gitu kalau teman-teman nyawetin gimana ya bisa deh ada yang ada yang baik ya ini gue mau mau ternyata di situ ternyata lagi jadi gak menyebihkan kata-kata kalau mau begitu doang tapi cuma lanjutan dari segitu doang supaya kayaknya sama yang mata tadi kayaknya bukan itu harus pasang itu gila cinta di depan mata ya ini kan bagus, karirnya sih bukan ibu iya 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 harusnya kan yang macas 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 oke boleh lagu itu gak pernah selesai tapi lu menyerah oke kita tuh stop karena kita nyerah ya aku udah gak tau lagi mau dia naik karena gak pernah kayak sempurna cukup pasti pas cukup terus lu denger lagi tuh lu bisa nadu ya iya 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 misalnya ntar ini misalnya gua denger di mobil terus ntar gua ngomongin recordingnya gua gak gua gak banyak input nih pada hari high nya karena gua 100% percaya dengan kamga dan kakak kakala yang cinta di mana semua yang kayak kata ku punya cinta oh 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 semua yang kayak kata yang cinta depan mata saya tahu lebih ku mencoba dan kau pilih dia file recordingnya itu gua terima beberapa hari setelah kita recording which happen in pokoknya intinya intinya which happen in 2021 oke thank you 2021 dan ini baru rilis bulan Juli 2022 akhir jadi gua punya 6 bulan lebih untuk kayak mendengarkan lagu ini waktu guanya mandi waktu pahman nyetil waktu gua di mobil nah maksud gua adalah iya gua bersyukur juga gitu akhirnya gua punya oh kayaknya gua punya ide baru nih jadi awalnya kamga memang sudah menyiapkan beberapa part backing vocal yang ada unsur-unsur gospelnya cuman gak banyak jadi cuman kayak ibaratnya cuman nyenggol doang akhirnya gua mikir kenapa gak kita kasih setelah ada part dropnya kalau temen-temen perhatiin backing vocalnya tuh jadi kayak ada choir gospel gitu dan gua emang dari awal pengen banget punya lagu yang ada unsur-unsur itunya nah itu terjadi di bulan Januari atau Februari gua lupa gua abis manggung diserang gua malem-malem nelpon kak Ilman kak gua balik ke studio sekarang gak gua mau ada nih yang pengen gua tambahin dan gua udah nanya ke mas Iman akhirnya gua kesitu terrekaman dan akhirnya jadi seperti yang temen-temen sekarang dengerin jadi itu gak akan terjadi kalau misalnya ibaratnya gua rekaman salah baca pertanda sekarang terus sebulan lagi gua rilis itu gak akan terjadi nih ada si choir gua seperti gitu nah selain si choir itu kak Ilman sama kak Lale sama kak Anino juga mengubah banyak banget musiknya dan gua awalnya agak shock juga jadi gua selalu dikirimin hasil mixingan mixingan dari mereka untuk gua revisi nah hasil mixingan satu kedua itu kayak loh kenapa musiknya jadi kayak gini gua kaget bukan-bukan in a negative way cuman gua kaget kayak simply gua udah lama banget mendengarkan versi lamanya terus tiba-tiba gua dikasih versi barunya kok kayak jauh berbeda banget gitu cuman setelah gua denger-dengar memang ya memang ini lebih baik jauh gitu kayak yang tadi udah enak ini tambah enak lagi gitu jadi ya itulah Tuhan mungkin punya-punya berkat dibalik semua penderitaan yang kita alamin mungkin dulu gua kayak ngeluh kenapa ya lama banget ini single bisa keluar kenapa lama banget ya gua bisa punya single dan main-main ternyata during that time selama gua menunggu itu Tuhan kasih kayak ternyata ada tambahan ini nih ternyata ada tambahan ini nih gitu jadi ya mungkin beliau ngomong ke kak Ilman juga Ilman kamu harus nambahin ini ya gitu jadi kayak cukup banyak sih perubahannya dari awal gua rekaman sampai akhirnya jadi lagi salah baca pertanda ini temen-temen semua jangan lupa salah baca pertanda sudah rilis temen-temen bisa langsung dengerin di your favorite digital streaming platform dan kalian bisa nonton music video dan lirik videonya ada di youtube dan jangan lupa tell me what you guys think apakah kalian suka lagunya dan apa yang kalian paling suka dari music video atau dari lirik videonya sing mana yang kalian paling suka and I hope that you guys do like it karena gua sangat suka dengan lagu ini dan jangan lupa untuk semangat berkonten ya temen-temen kita bikin lagu ini bisa terbang dengan tinggi dan semoga banyak orang yang belum tau aku bisa jadi tau aku dan lagu-laguku karena temen-temen semua semua dadah